Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online Kleson Owan. Kali ini kita akan belajar kelas 4 di buku ISPS Matematika di bab 7 Hubungan Antar Garis. Kita sudah sampai di latihan ulangan bab 7 paket 2 di halaman 140 sampai dengan 142. Karena soalnya ada banyak, jadi akan Kak Rina bagi menjadi 4 bagian ya. Nanti link di masing-masing videonya akan Kak Rina taruh di kolom deskripsi. Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Yuk kita mulai, kita jawab yang nomor 1 dulu ya. Jadi kita bagian A dulu. Nomor 1 gambar berikut merupakan apa nih? Ruas garis, garis lurus, sinar garis atau garis paralel. Nah adik-adik untuk garis yang ada titiknya seperti ini, lalu di ujung yang lain ada tanda panas seperti ini. Ini namanya adalah sinar garis. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Kemudian kalau yang nomor 2, perhatikan gambar-gambar berikut. Ini ada gambar seperti ini ya, lalu pertanyaannya garis vertikal ditunjukkan oleh gambar yang mana? Nah kalau ini horizontal ya, kalau vertikal itu yang seperti ini. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Kemudian nomor 3, garis berikut yang sejajar. Nah kalau sejajar itu yang ini ya, yang C. Kemudian perhatikan gambar berikut. Nah ini ada 2 garis, dia berada di 1 garis yang sama. Ini namanya dia berimpit. Kalau tadi sejajar seperti ini, kalau ini berimpit. Kemudian sekarang nomor 5, hubungan 2 garis yang ditunjukkan oleh gambar adalah, nah ini berpotongan ya adik-adik ya. Kemudian besar sudut yang dibentuk oleh garis yang berpotongan tegak lurus adalah, tegak lurus itu seperti tadi ini ya, seperti ini. Nah berpotongannya seperti ini. Nah ini berapa? Nah dia adalah 90 derajat. Kemudian perhatikan gambar berikut. Nah ini ada garis P, ada garis Ki, sama R ya. Pertanyaannya yang tidak tepat. Yang tidak tepat adalah yang mana? Garis Ki sejajar R. Ki dengan R betul sejajar ya, kita centang. Lalu P sejajar garis Ki. P sejajar garis Ki. Nah ini salah, tapi kita coba cek yang lain dulu ya. P berpotongan dengan Ki. P berpotongan dengan Ki benar. Lalu P berpotongan dengan R ini juga benar. Berarti jawabannya yang B. Lalu yang nomor 8. Dua garis dikatakan berimpit jika berpotongan tegak lurus, bukan. Tidak memiliki titik potong, bukan. Memiliki satu titik potong, memiliki paling tidak, memiliki paling sedikit dua titik potong. Nah untuk yang ini, berimpit ya, berimpit. Coba kalau berimpit tadi, dia seperti ini gambarnya. Nah ya. Nah berarti paling tidak, dia memiliki paling sedikit dua titik potong. Kemudian nomor... Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 9 dan 10. Sudut yang saling bertolak belakang. Nah kalau yang bertolak belakang dari gambar ini adalah sudut E ya. Ini dengan sudut H berarti jawabannya ini ya. Kemudian jika sudut A 125, ini 125. Terus H berarti berapa? Nah kalau dia ini 125, berarti yang seberang dengan A juga dia 125 ya. Berarti H ini besarnya sama dengan D. Jadi jawabannya adalah B. Nah pembelajaran kita sudah selesai ya Dikadik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.